Halo Sobat Pio, welcome back to Kio Podcast. Di podcast edisi 33 ini, kalian ditemenin sama aku, Risma. Aku akan nemenin aktivitas Sobat Pio selama beberapa menit ke depan. Jadi buat Sobat Pio langsung aja yuk, pasang airpon kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Oke, sebelum aku masuk di topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih gimana kabar dari Sobat Pio hari ini. Aku harap kalian terus semangat dan selalu percaya pada diri kalian sendiri ya. Ngomongin soal percaya, apa ada di sini Sobat Pio yang masih sulit buat percaya, atau yang sekarang bisa disebut dengan trust issue. Orang yang kena trust issue dulunya pasti pernah ngalamin dikhianati atau alasan pribadi lainnya. Trust issue ini juga bisa berlaku buat siapa aja loh Sobat Pio. Mulai dari hubungan pasangan, pertemanan, atau juga bisa sekedar orang asing. Rasa sulit percaya ini ngebuat kalian bakal kesusahan di masa depan. Selain itu, trust issue juga ngebuat kalian jadi cepat gelisah, mudah curiga, dan kecemasan yang bisa aja ngebuat Sobat Pio sampai trauma loh. Waduh, ngeri banget kan? Eits, tapi tenang aja. Karena aku di sini bakal ngebagiin tips agar kita bisa menghilangkan trust issue. Yang pertama, terbuka dan bersikap jujur. Kita bisa mulai dari nyeritain kelukesah atau masalah ke orang yang terdekat dulu. Dengan gitu, perlahan kita bakal dapet super system yang bisa dengerin dan ngasih saran buat kita. Sobat Pio harus mulai menerima dan percaya orang sekitar. Buang jauh-jauh deh pikiran bahwa orang itu bakal ngecewain, ngehianatin, atau nyakitin kita. Yang kedua, percaya sewajarnya aja. Nah, cara selanjutnya buat nyatasi trust issue adalah dengan cara ngatur kader kepercayaan. Artinya, kamu gak perlu ngasih penuh kepercayaan buat orang lain. Sewajarnya aja, gak usah ngelebihin ekspektasimu. Soalnya, makin besar kepercayaan dan ekspektasi yang Sobat Pio berikan, maka bakal cepat kalian ngalamin kekecewaan. Karena kalau gak sesuai sama ekspektasi itu, bikin Sobat Pio kecewa sampai ngalamin trust issue. Jadi, sewajarnya aja ya. Yang ketiga, kurangi perasangka buruk. Sobat Pio harus mulai menerima dan percaya dengan orang sekitar. Buang jauh-jauh deh pikiran bahwa orang itu bakal ngecewain, ngehianatin, atau nyakitin kita. Emangnya, kenapa ya? Jadi, perasangka buruk cuma ngebuat pikiran kalian gak tenang. Perasangka kayak gitu hanya ngebuat pikiran kalian khawatir yang berlebihan. Yang keempat, mencoba percaya dengan orang lain. Kalau kita ingin ngatasi trust issue, kita juga harus siap buat nanggung resiko kepercayaan yang kita kasih ke orang lain. Sobat Pio harus mencoba mengenali sifat orang sekitar. Dengan gitu, kita bisa ngatih diri kita buat percaya lagi ke orang lain. Sobat Pio juga harus tahu bahwa setiap orang punya sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, gak ada salahnya kan kalau kita coba ngasih kepercayaan ke orang lain. Tips terakhir nih, berhenti overthinking. Selain kekecewaan yang mendalam, trust issue juga bisa timbul karena perasangka buruk dan overthinking lho, Sobat Pio. Karena kalian mudah curiga dan gak mau mengungkapin itu, jadinya malah disimpan sendiri overthinkingnya dan malah jadi trust issue. Karena kalian mudah curiga dan gak mau mengungkapin itu, malah disimpan sendiri overthinkingnya dan jadi trust issue deh. Maka dari itu, berhenti buat overthinking. Langsung aja deh, belajar buat to the point. Dalam artian supaya jelas dan gak buat Sobat Pio menduga-duga. Nah Sobat Pio, gimana nih? Sekarang udah tahu dan paham kan gimana cara menghilangkan trust issue? Aku harap kalian pada paham ya dan belajar buat ngelakuin bersama-sama. Sobat Pio harus percaya bahwa hari ini akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai sini dulu ya Sobat Pio. Selalu kasih cecak kalau kalian udah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Biar Sobat Pio gak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Risma pamit. Well, goodbye. Bye.